Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam Rahim, Salam Sejahat Bagi kita semua Bagi kita semua, amin Ya Rabbal, amin Nah, kali ini Mbak Muli ingin Memberikan suatu popat jangan tentang apa yang namanya Itu geni Itu geni apa tau? Nah, akan kita bahas ya Pertama, yang bernama itu geni Kita lihat dulu dari bahasa Itu, itu berarti adalah ludah Geni adalah api Kalau ludahnya adalah api Berarti semua yang dikeluarkan Baik kata-kata sabdo Ataupun yang dikatakan sebagai Apa yang disabdo kan Atau dipantitokan Atau yang dikatakan sebagai doa Beliau pasti terkabul Ataupun terjadi Bukan terkabul ya Terkabul dengan terjadi itu beda Nah, seperti apa kejadiannya? Nah, kita bahas satu persatu ya liha Pertama, itu geni ini adalah kemampuan seseorang Untuk membuat Membuat sesuatu itu terjadi Sesuatu terjadi ini karena memang terkabul ya Terkabul bukan karena beliau ini adalah Nabi ataupun wali Tetapi karena sesuatu yang sudah dikehendakinya Dikehendaki lo ya Bukan karena Suatu yang istimewa Tapi tidak terjadi Nah, kita lihat dulu konteksnya ya liha Itu geni ini Dengan sabdo tadi itu Sama Tetapi itu geni ini Lebih ke hal yang sifatnya adalah Pensabdoan Sabdo ini adalah Mendoakan orang Ataupun Menduting Duting itu istilahnya adalah Menunjuk seseorang Jika ada sesuatu yang telah diperbuat Atau salah Maka akan menjadi Kenyataan Contohnya Seorang ibu Yang sakit hati Menjadikan anaknya Kamu bakal Ciloko Sebenarnya itu doa yang tidak bagus liha Doa yang tidak bagus Tetapi Karena sakit hati seorang ibu Yang sudah membersarkan anaknya Bilalah diijabah Oleh Gusti Allah Maka Seperti yang terjadi pada Malin Kundang itu Beliau Akan Terjadi apa-apa Pada anaknya ya liha Tapi ini Tidak dicontoh Karena ini ada suatu Doa buruk Bagi Seseorang Nah itu Terus Bagaimana Cara mengatasinya Kalaupun terjadi Kalaupun tidak parah Ampunan itu Lewat orang Yang sudah Men-sabdo Inilah yang penting Nah Kita lihat dulu Itu geni ini Sebenarnya Tidak hanya seorang ibu Itu hanya satu contoh Saja liha Dahulu Seorang raja Pinandito Ataupun seorang Pandito liha Yang memangku Suatu jabatan Ataupun Memimpin suatu kaum Itu memiliki Kemampuan itu Geni Seorang wali Seorang raja Ataupun seorang alim Yang dekat dengan Khususya Allah Ataupun pengeran Tuhan yang maha puasa Memilih kemampuan ini Sebagai contoh Zaman dahulu Seorang raja Mengutuk Sebenarnya bukan mengutuk ya Memberikan Hukuman kepada Seseorang Yang melanggar Aturan Akan menjadi Sesuatu yang Sama menjadi Arca Ataupun menjadi Ciloko Ciloko itu ya Ada sesuatulah Nanti ada Kehubungan dengan Kercelakaan Pasti Karena Sifatnya adalah Hukuman Yang kedua Ada nafs Nafs itu adalah Suatu doa Pengharapan Tetapi sifatnya adalah Meng Menghukumi Nah itu Tetapi tidak Semerta-merta Manusia itu Seolah-olah menjadi Wakil Tuhan Karena apa? Kadang Itu hanya Keparang Nah Kita Lihat juga Konteknya bahwa Seseorang Dulu juga Memiliki pusaka Yang jika Menyatu dengan Pemiliknya Memilih kemampuan Itu geni juga Sebagai contoh Pusaka Yang Bersifat Brangas Brangas Menyatu Dan Pinandito Jadi Dulu ada Pusaka Mbah sebut Takut calah Seperti caluring Ada seperti yang Sifatnya adalah Dipakai oleh Orang yang memimpin Punya pimpin Wahid projol Itu ketika Membuat Suatu Keputusan Dan Yang diberi Mandat Itu salah Dia akan Memberikan Sabtu Dan akan Membuat Selaka Seseorang Entah itu Keluarga Bawahan Teman Dekat Ataupun Orang Yang diberitahnya Dan diberi Mandat Nah itu Sulu terbu Sering terjadi Seperti itu Makanya Banyak lagi Orang dikutuk Jadi arja Meninggalnya Susah Nanti Jadi Seperti ini Nah Itu karena Memang Ada Usur Sabtu Tadi Ataupun Itu Geni Dari Seseorang Pemiliknya Pertanyaan lagi Mbak Apakah Itu Geni Itu Adalah Kemampuan Ilmu Atau Keistimewaan Nah Mbak Jawab Lih Itu Geni Ini Adalah Keistimewaan Kalau ada Yang Mengomongi Ini Adalah Ilmu Ilmu Itu Kan Dicari Kalau Keistimewaan Adalah Sesuatu Yang Diberikan Karena Kemampuan Seseorang Ataupun Karena Laku Dan Tirakat Seseorang Yang Dekat Dengan Pengeran Ataupun Dengan Sang Penciptanya Dan Bukan Karena Suatu Keilmuan Ataupun Yang Dipinta Nah Biasanya Orang Memiliki Dugani Ini Pada Orang Yang Memiliki Peran Penting Di Dalam Kedua Masyarakat Seperti Contoh Pemuka Bisa Pemuka Keluarga Pemuka Satu Kaum Pemuka Dari Suatu Agama Pemuka Dari Suatu Suku Bisa Pemuka Dari Suatu Negara Ataupun Yang Dulu Sering Dita Sebut Sebagai Sultan Ataupun Raja Nah Kalau Zaman Dulu Memang Raja Memiliki Kemampuan Itu Geni Karena Memang Beliau Mendapatkan Wahyu Pinandito Wahyu Projo Dan Kemampuan Yang Memang Ditunjuk Sebagai Koleh Gusti Allah Dan Juga Mendapatkan Peran Alam Untuk Memerintah Itu Pasti Nah Tetapi Apakah Itu Memang Kemampuan Murni Kemampuan Memang Beliau Benar Dekat Dengan Gusti Allah Apakah Memang Dibantu Oleh Unsur Goib Lain Seperti Jin Malaikat Ataupun Unsur Lain Lain Mullah Alam Tetapi Selama Ini Ketika Orang Mendapatkan Seperti Halnya Kutukan Karena Seseorang Yang Sudah Melanggar Suatu Kode Etik Di Dalam Suatu Wilayah Ataupun Tataran Ataupun Yang Berada Di Suatu Kehidupan Masyarakat Itu Juga Bagian Dari Sabdo Atau Itu Geni Yang Diterapkan Oleh Seseorang Seperti Halnya Seseorang Yang Merasa Denam Akan Suatu Hal Wilayah Maka Setelah Setelah Nanti Setelah Nanti Anak Cucunya Adi Sabdo Ojung Nanti Anak Putuku Melayu Ronong Ketempat Yang Ketujuh Nanti Bakal Gokrok Jabatan Gokrok Sa Apopone Seperti Halnya Di Menara Kudus Ya Karena Memang Dulu Ada Perjanjian Dulu Dari Haria Penang Jangan Melewati Kabura Kudus Itu Yang Memiliki Jawatan Agar Rontol Wallah Alam Itu Hanya Mitos Apa Wallah Alam Seperih Hanya Seperti Itu Karena Memang Didasari Dengan Suatu Kejadian Nah Itu Genik Ini Memang Kemampuan Yang Sudah Dimiliki Seseorang Tetapi Tidak Bisa Dicak Menang Yang Seseorang Yang Seseorang Bisa Gagal Diberikan Kepada Seseorang Tetapi Bersifat Hukuman Tetapi Bisa Jadi Karena Sumpah Serah Nah Itu Apakah Sama Mbak Ketika Mengutuk Seseorang Mengutuk Itu Memudukan Doa Buruk Dengan Kemampuan Itu Genik Sebenarnya Hampir Sama Tetapi Beda Karakter Karena Itu Ada Hubungannya Dengan Doa Nah Itu Semoga Bermanfaat Kita Bahas Nanti Yang Kedua Untuk Ciri-ciri Orang Yang Memiliki Kemampuan Itu Genik Nah Sekian Dulu Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh